Tadi disebutkan bahwa laporan polisi itu, ini saya mau konfirmasi ulang, laporan polisi itu baru dibuat tanggal 8 malam atau kapan? Bisa saksi tegaskan? Laporan polisi yang di Jakarta Selatan maksudnya? Iya, betul. Dibuat di tanggal 8 Juli itu? 8 Juli? Iya. Waktunya saksi bisa ingat? Setelah ada arahan dari Pak FS itu di Biro Propos, karena kan untuk olah TKP sudah dilaksanakan, cuman kan belum klarifikasi kepada saksi-saksi yang ada di situ. Iya. Mungkin waktunya bisa saksi perkirakan LP itu dibuat jam berapa? Kalau nggak salah itu tengah malam, karena ada perdebatan ya, di situ kan ada salah satu senti jenis HS, itu tidak ada surat izinnya. Iya. Sehingga ketika dilimpahkan dari Biro Propos ke kita, kemudian pada saat itu hasil koordinasi dengan penyidik Jakarta Selatan, bahwa di LP itu dimasukkan undang-undang darurat. Kemudian saya, ini supaya jangan dulu di drop ini, apa mungkin senjatanya ajudannya Kadip itu, senjatanya bodong ataupun tidak bersurat. Jadi setelah di drop, baru bisa diketahui di hari Senin itu, karena jam kerja. Seperti itu. Jadi pada saat itu, malam hari pembuatan LP itu. Jadi LP ini, laporan polisi terkait dengan istimewa penebak. Betul sekali. Laporan polisi yang dibuat oleh penyidik Jakarta Selatan terkait masalah percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku almarhum kepada berada'e. Yang saya panggil itu menjadi penyusir. Dia yang menanyakan tentang laporan apa. Nah, sebenarnya ada tadi laporan tentang percobaan pembunuhan. Jadi ada dua... Laporan apa yang sudah masukkan? Laporan polisi model A itu. Laporan polisi model A tadi yang ditanya. Saudara, kalau itu terdiri siapa di laporan A? Model A. Dari Kapolres dan Kasatres Komunikasi. Waktu malam hari itu? Jam berapa? Sekitar sudah tengah malam, jam 11, tanggal 12 ya, kalau masalah. Ya, jangan kaitkan dengan apa yang sudah tersebut tadi, Bespon Gorong. Yang tidak ada isinya. Artinya... Dari kaya-kaya ada laporan tentang percobaan itu. Ya, siapa yang membuat laporan dan dari mana saya berapa tahu itu pertanyaannya. Maksud tadi pertanyaannya kan dibuatnya kapan? Sampai tanggal 8. Jam berapa kan itu berbicara? Ya, jam 8. Makanya pertanyaan saya kemudian adalah, siapa yang membuat laporan? Kan LP model A tadi dibilangnya. Iya, iya. Siapa? Laporannya siapa? Tapi model A ya polisi lah. Polisi. Laporannya siapa? Polisi. Dari siapa namanya? Saya tidak tahu. Nah itu, maksudnya tidak tahu kan? Nah, kemudian, kalau ada laporan itu. Jadi izin menjelaskan, Yang Mulia. Saya tahu itu laporan polisi dibuat tanggal 8 karena ada debat masalah konstruksi hukum dengan penyidik. Di mana pasal percobaan pembunuhan dimasukkan juga Undang-Undang Darurat itu. Saya baru tahunya itu, LP itu seperti itu. Jadi Undang-Undang Darurat itu jangan dulu nih, dicek dulu kalau memang masa bodong gitu. Maksud saya begitu. Berarti sebelum dilaporkan, ya sebelum dilaporkan oleh polisi yang saudara tidak tahu tadi, sudah ada perdebatan pasal yang akan dilaporkan begini? Iya, dengan penyidiknya. Iya, lalu seperti itu pertanyaannya adalah, berarti saudara mengetahui siapa laporannya, karena sudah ada perdebatan sebelumnya itu melaporkan gitu.